Saluran 13 televisi Israel mengatakan pada hari Kamis bahwa lima warga Israel tewas dan satu lainnya terluka parah ketika sebuah roket yang ditembakkan dari Lebanon menghantam pemukiman di Al-Mutala di wilayah pendudukan utara. Radio Angkatan Darat Israel mengkonfirmasi kematian lima orang di Al-Mutala, mengklaim bahwa empat dari mereka adalah pekerja asing dan satu adalah warga negara Israel. Media Israel juga melaporkan bahwa 25 roket diluncurkan dari Lebanon menuju pemukiman Karmiel. Sementara itu, Kisbulo mengatakan bahwa para pejuangnya menargetkan pertemuan tentara Israel di wilayah selatan El-Kiam dengan tembakan artileri pada hari sebelumnya. Sebelumnya, Kisbulo telah memperingatkan penduduk 25 pengukiman Israel untuk mengungsi guna mengantisipasi serangan lebih lanjut. Israel menyebutkan lebih dari 150 roket ditembakkan dari Lebanon menyebabkan kebakaran di beberapa pemukiman. Roket tersebut menyebabkan kebakaran yang meluas di beberapa wilayah termasuk pemukiman Yahudi di Kiryat Semoa, wilayah utara pendudukan Israel. Kelompok perlawanan proksi Iran di Timur Tengah melancarkan serangan terpadu terhadap Israel dan Amerika Serikat pada 28 Oktober. Serangan ini merupakan respon atas agresi militer Israel terhadap Iran. Kisbulo, Lebanon melaporkan telah melakukan 30 operasi berbeda yang menargetkan posisi militer Israel di wilayah pendudukan. Operasi tersebut dilakukan menggunakan roket, drone, martir, dan al-tirari. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.